Intro Pasangan selebritis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini telah bersiap untuk menyambut anak pertama mereka yang tak lama lagi akan segera lahir. Antusias Atta untuk menjadi seorang ayah semakin terlihat ketika sedang mempersiapkan segala persiapan sang istri yang akan segera melakukan persalinan. Sempat menjadi pertanyaan publik kapan Aurel akan melakukan proses persalinan? Kris Dayanti selaku ibu kandung Aurel pun akhirnya memberi bocoran tentang tanggal yang sudah ditentukan. Benarkah hari Senin depan adalah hari yang dipilih Atta dan Aurel untuk tanggal kelahiran anak pertamanya itu? Dan seperti apa pula persiapan Atta, Aurel yang dibantu Kris Dayanti menyiapkan kamar untuk BBA? Menjelang hari persalinan, Atta dikabarkan akan menyewa satu lantai gedung rumah sakit untuk seluruh keluarganya menemani persalinan Aurel. Lantas seperti apakah kesiapan keluarga menyambut cucu pertama mereka itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injep kami sajikan kabar lengkap, menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share di channel Youtube ini. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah sibuk mematangkan segala persiapan untuk menyambut kehadiran buah hati mereka. Mereka pun kini nampak sibuk mempersiapkan satu persatu kebutuhan untuk BBA. Antusias Atta untuk menjadi seorang ayah pun semakin terlihat lewat postingan yang mereka bagikan. Atta dan Aurel terlihat sedang ditemani sang Nini yang tengah sibuk mengatur dan merapikan sebuah kamar yang sedang dipersiapkan untuk BBA. Seperti apa keseruan KD, Atta dan Aurel dalam mempersiapkan kamar BBA? Dan benarkah persiapan semua itu dikejar lantaran tanggal persalinan Aurel sudah ditentukan Senin depan? Yeay, hari ini kita lagi rapi-rapi kamar BBA. Teng, semangat ya, Teng. Lagi milih baju untuk keluar rumah sakit katanya. Wah, tuh ini banyak sekali loh tasnya, mau perebingung. Pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Papa, papa, papa. 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 Papanya. Tuh, makasih ya semuanya yang udah kasih hadiah. Ada nenek ini di sini. Nenek, abis jadi kantor ya. Ya Allah mau winter. Hari Seninnya bener-bener kubusis di rumah aja. Siapin kamar bersama neneknya nih juga bantuin karena babysitternya gak ada. Aduh, abis itu karena tuh lagi bersih di kamar mandi, sementara dulu. Suster pada sakit, eh Uteng bantuin. Makasih Uteng. Makasih Uteng. Makasih Uteng. Aduh, banyak banget ya. Guys, semua bantuin nih. Hari ini baju-bajunya udah mulai disusun tuh. Iya, habis dicuci. Habis dicuci susun. Emang pokoknya bentar lagi soalnya anaknya papa udah mau keluar. Ih, enggak 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 enggak. Enak, 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 luar. Persiapannya semakin matang. Kamarnya baby A juga udah mulai jadi. Sekarang tinggal nunggu sih karena kan kita masih mengusahain normal. Jadi nunggu terus. Jauh ini sih udah 80-90 persen. Karena tadi sampai kamar mandinya juga udah mau jadi. Jadi insya Allah siap lah untuk baby A untuk tidur di situ. Walaupun nanti tidurnya kebanyakan di kamar bapak ibunya atau kita yang malah tidur di kamarnya baby A. Warnanya, warna kesukaan ibunya ungu-unggu gitu. Terus ada pink, terus ada monokromnya juga. Jadi kamarnya lucu banget sih. Cute-cute gitu. Perjaman darang-barang untuk tidur sendiri gimana jemputin lagi? Udah banyak ya. Karena ternyata bukan dari kita doang. Banyak banget yang ngirim. Teman-teman, hadiah semua. Sampai itu di kamar baby A dari sebelum jadi itu isinya kandung dari orang. Luar biasa banyak banget. Sampai numpuk-numpuk. Keren. Udah mulai peking. Keren banget BBA ini. Belum sih. Kan kita insya Allah minggu depan. 7 hari lagi kita udah mulai peking ya. Udah. Kalau kontrasi-kontrasi kecil sih kata dokter itu namanya fake kontraksi ya. Udah kerasa keram-keram. Sakit apa gitu. Udah kerasa. Jadi kadang-kadang malam juga. Kita suka bangun. Ini kenapa nih? Kenapa? Aman gak? Aman. Sudur lagi. Toto bangun. Oh ini kenapa? Udah ngerasa apa gimana? Angkutnya juga jadinya kadang deg-degan juga. Khawatir juga nih. Ini gimana sih kan? Pertama kali juga. Jadi aku gak tau dimana kontraksi mau lahiran. Mana dia keram, mana sakit. Aku gak tau. Blue date-nya sih pokoknya dari mulai minggu depan tuh kata dokter udah udah hari-hari menunggu sih. Dari minggu depan tuh udah semakin deket. Karena kan ini udah 9 bulan ya. Kalau umurnya udah 3 di atas 37 minggu, 38 minggu tuh udah udah di atas 38 minggu gitu ya kita tinggal nunggu aja gitu. Iya. Kalau tadi sih mereka blue dot the book semua ya. Terus masalah apa? sirkulasi udara. Alhamdulillah tadi kamarnya ada balkon. Terus juga lampu, penerangan lampu juga mesti penting kan itu ya buat bayi. Lalu pasti nanti Aurel lebih banyak waktu menghabiskan di kamar bayi kan. Jadi jadi apa mesti nyaman buat dia tempat duduk untuk menyusui juga harus disiapkan. Terus tadi beberapa baju juga ada yang harus siap laundry dulu. Jadi harus cuci dulu. Aurel udah udah tinggal menghitung hari seminggu lagi ya insya Allah. Jadi senin depan insya Allah udah udah berangkat ke rumah sakit. Nah biasanya tuh kita kalau yang mau persiapan lahirkan kan kamar bayi tuh udah disiapkan satu bulan sebelumnya karena mengingat kan takut bau kamper atau bau kayu atau bau lab. Nah ini Aurel baru siap ready-nya seminggu sebelumnya jadi ya tadi ya apa bareng-bareng lah ya kerja bakti buat nyapin kamarnya supaya rapi lah supaya dia pergi ke rumah sakit juga tenang lah kamar bayi udah siap. Umur kandungan Aurel kini sudah mencapai usia 37 minggu alias 9 bulan lebih 2 hari. Hal itu pula yang membuat segala persiapan tengah dikebut agar saat sesuai tanggal yang ditentukan semua telah siap untuk menyambut kehadiran BBA. Selain kamar bayi Atta juga kabarnya telah menyewa satu lantai gedung rumah sakit untuk keluarga dan para karyawannya menemani proses persalinan Aurel bahkan tak tanggung-tanggung Atta juga telah mempersiapkan suster khusus nantinya untuk membantu Aurel mengurus BBA. Cuman yang kita tahu sekarang kan lagi PPKM juga jadi kalau satu rumah sakit terus ada yang lain juga kan jadinya eh kalau pasalnya kalau satu kamar doang ada yang lain juga kan jadinya keramean jadi mungkin beberapa kamar lah iya bener jadi lebih kenapa kamarnya jadi banyak jadi biar gak ada ngumpul jadi biar beda-beda kamar tapi inilah apa kan namanya juga aku pastikan khawatir juga jadi kayak aku habis kerja aja pulang tuh depan rumah kita udah ada swab selain kita swab dari rumah rumah sakit atau apa kadang swab pandiri juga ada jadi memang untuk bener-bener ngejaga sih percana siapa aja nanti yang bakalan nemenin pada saat lahiran pada saat lahiran mungkin yang pasti suaminya ada aku terus ada insya Allah Pipi, bunda, Mimi insya Allah ada dari adik aku juga ada gitu jadi akan akan ngumpul lah pastikan semua pengen nyambut kan cuci pertama makanya itu kamarnya aku bilang kalau bisa dipisah-pisah jadi jangan bareng kan karena kan kita menghindari kerumunan juga jadi emang semoga ya ini akan jadi hari yang apa ya hari yang hebat dan hari yang paling ditunggu-tunggu dari kabar bahagia buat aku pribadi dan kita keluar kita sekeluarga nggak tau masih ngasih tips-tips sih setiap hari gimana caranya kalau biar lahirannya lancar apa kan kalau bagaimanapun kan mama saya itu pengalamannya udah dari 11 orang anak jadi di atas rata-rata lah pengalamannya di atas rata-rata tapi orang dalam kelahiran makin tambah cantik ya iya makin tambah cantik katanya sih kalau anaknya cewek istrinya tambah cantik kalau anak cowok istrinya jadi males mandi katanya ini kan cuma kata orang tapi memang ini istri makin cantik itu membuktikan anaknya cantik istilah ya karena kan memang ini apa ya momen ini memang paling aku tunggu dan salah satu mimpi aku lah punya anak apalagi ini anak cewek daddy's girl yang semoga jadi harapan aku jadi warna di hidup aku jadi apa ya berlian di hidup aku jadi anakku ini memang masih aku deg-degan banget jadi kalau istri agak ah 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 udah gitu digit aja aku langsung eh gimana nih kayak panik gitu nama anak sendiri udah makin final udah 80% lah ada mungkin perpaduan nama anak sama Aurel masih yang pasti karena masih masih rahasia aku belum mau ngasih tau sekarang nanti pas udah udah lahir aja baru kita kasih tau udah siap sister khusus dibantu juga sama bunda dan harus cocok sama Aurel juga yang udah diajarin juga sama yang pengalaman jadi memang karena kan gak mungkin Aurelnya juga sendiri banget kan jadi ada bantuan lah berbicara mengenai persiapan nampaknya hal itu pun juga tak hanya dilakukan oleh Atta Halilintar semata namun segala kesiapan dalam menyambut kelahiran baby A pun juga sudah dilakukan oleh pihak keluarga dari Aurel yaitu Anang Ashanti serta KD yang sangat excited dalam menyambut kehadiran cucu pertamanya lantas seperti apakah kebahagiaan Anang Ashanti hingga KD yang akan menjadi kakek dan nenek untuk baby A cucu pertama cucu pertamanya kita juga punya nenek kakek 6 orang punya apa punya tante om 17 orang ini anak luar biasa banget punya tante om sebanyak itu nenek kakek sebanyak itu dicintai kita kemarin bilang buah anak ini pasti membawa berkah membawa berkah anak ini akan mendapat banyak cinta dari kita semua karena banyak banget yang sayang jadi ya dijaga-jaga ya gitu ya seneng lah senengnya kita mulai punya keturunan utuhnya kan masih kita mampu jadi main sama cucu nanti mampu kalau udah tua banget kan lu cucunya ngajak main ini kan masih oke lah bagus pastilah aku cuma pokoknya namanya suci pertama mas gimana sih pasti kita udah heboh sendiri kan doanya ya semua teman-teman sampai lancar sampai persalinan tidak ada kedala apa-apa mama sama bayinya sehat semua ya menek atau jadi kakek itu juga prosesnya juga ada yang cepat ada yang lambat mungkin saya lebih awal ya lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain yang lebih mungkin lebih senior jadi ya itulah prosesnya semuanya berjalan alhamdulillah waktu jalannya cepat kita pun juga alhamdulillah punya tujuan hidup yang baik ya jadi semuanya penuh dengan anugerah laku nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi sub indo by broth3rmax selamat menikmati